Menteri Perwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno kembali mendapat dukungan untuk maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024 mendatang. Kali ini terjadi saat mengunjungi Pondok Pesantren Nurul Amanah di Jakarta Selatan untuk peringatan harlah ke-50 Partai Persatuan Pembangunan. Teriakan Sandiaga Presiden ini langsung disambut sorak-sorai para santri usai Sandiaga Uno memberikan sambutan di Pond Pes Nurul Alam pada minggu sore. Para santri dan pengurus Pond Pes yang merupakan kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mendukung dan mendoakan Sandiaga Uno untuk maju di pemilihan presiden 2024. Sandi sendiri menganggap dukungan para santri ini sebagai bentuk apresiasi namun ia akan tetap patuh pada keputusan partai. Sementara Wakil Ketua Umum P3 Rusli Effendi menyebut Sandi memenuhi kriteria untuk menjadi calon presiden P3 dan dinilai sebagai menteri yang berprestasi. Sekali lagi memang ini aspirasi yang akan disampaikan kepada para pimpinan termasuk juga pimpinan partai-partai politik yang nanti akan menentukan. Kita tidak boleh mengambil ruang yang bukan menjadi pewenang kita. Ini adalah pewenang partai politik yang nanti akan konsolidasi dan membangun koalisi. Pak Sandi salah satu menteri berprestasi, masih muda, milenial, punya konsep masa depan dan beliau berprestasi menteri persyata dan ekonomi kreatif ini memang justru Indonesia butuh.